PEMO 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 Marfo si tukang sulap Marfo adalah tukang sulap yang sangat disukai anak-anak Pertunjukannya yang paling terkenal adalah menyulap topi hitamnya yang kosong Saat menyulap, Marfo akan berseru Aru, aru, iru Lalu muncullah seekor kelinci putih di topi itu Kelinci itu, seekor kelinci betina yang lucu dan cerdas Marfo memberinya nama Sora, yang artinya langit Marfo melatih Sora setiap hari Marfo sangat menyayangi Sora Pada suatu hari, Marfo mengadakan pertunjukan di sebuah pesta anak-anak Pertunjukan terakhir yang ditunggu anak-anak pun tiba Marfo mengambil topinya, lalu memperlihatkan pada anak-anak Lihat, topi ini kosong Anak-anak melihat topi itu, memang kosong Sekarang, kalian semua bersama-sama ucapkan Aru, aru, iru Kata Marfo Anak-anak pun berseru sambil menunjuk ke topi itu Aru, aru, iru Marfo lalu memasukkan tangannya ke dalam topi untuk menarik Sora keluar Tapi astaga, Sora tak ada di sana Marfo lalu sekali lagi mengajak semua anak berseru lebih kencang Aru, aru, iru Teriak anak-anak sambil menunjuk ke topi Marfo Marfo memasukkan lagi tangannya ke dalam topi Namun, topi itu benar-benar kosong Marfo mencari Sora ke sana kemari Tapi Sora tetap tidak ditemukan Anak-anak kecewa Marfo lebih lagi Ia kecewa dan malu Hari pun berlalu Marfo diundang lagi pada pesta ulang tahun seorang anak Marfo bingung sekali Karena ia harus mengadakan pertunjukan sulap lagi Kali ini, Marfo tidak bisa melakukan sulap kelinci dalam topi lagi Ia harus membuat pertunjukan baru Marfo tiba-tiba teringat pada sapu tangan warna-warni miliknya Sudah lama ia tidak mengadakan pertunjukan sapu tangan warna-warni Marfo ingat Ia menyimpan sapu tangan warna-warni itu Di dalam sebuah kardus tua Marfo pun bergegas mencari kardus itu di gudang Aha, itu dia Kardus itu tergeletak di pojok gudang Marfo menyelitkan tangannya ke dalam kardus itu Untuk mengambil sapu tangan warna-warni Tetapi bukannya sapu tangan yang ia pegang Melainkan sesuatu yang lain Apa ini? Gumam Marfo heran Karena penasaran, Marfo membuka tutup kardus itu Betapa terkejutnya Marfo ketika melihat sepasang mata bundar sedang menatapnya Itu Sora Marfo lebih terkejut lagi ketika melihat tiga pasang mata kecil lainnya Aih, rupanya Sora melahirkan anaknya di situ Sora Teriak Marfo kegirangan Disini kau rupanya Hidung Sora kembang kempis gembira Melihat Marfo lagi Waktu pun berlalu Anak-anak Sora sudah besar Mereka sama cerdiknya dengan ibunya Marfo pun mulai melatih mereka Agar bisa ikut serta dalam pertunjukan sulapnya Kini ketika Marfo berseru Aru, aru, iru Maka muncullah tiga anak kelingki lucu dari dalam topinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!